Mengurucut ke 5 nama bisa salah tapi bisa benar juga ada Buko Viva, Pak Mahfud MD, Pak Bas, kemudian Pak Erick Thohir dan juga Mas Sandi. Mbak Andreas, benarkah 5 nama ini yang paling dipertimbangkan? Paling tidak kan nama-nama itu yang sering muncul di publikan. Dan kalau kita lihat dari pola pengambilan keputusan untuk Cawapres ini kan pasti kan para pengambil keputusan itu akan melihat dinamika yang berkembang di masyarakat. Jadi kalau Sylvie katakan bahwa ini nama-nama yang diambil dari apa yang terjadi dinamika di masyarakat, tentu ya mungkin kelima nama ini dan memang selama ini kan kita tahu bahwa semua ini kan pejabat-pejabat publikan dan sering dibicarakan di masyarakat termasuk ya berkaitan dengan Bukan hanya dinamika di masyarakat, ini juga keluh dari Pak Sekjen, dengan segala macam spekulasinya. Saya langsung tanya, apakah Mr. X-nya Pak Mahfud, Miss X-nya Buko Viva, apakah sudah kedua nama? Ya semua nama ini mungkin gitu, semua nama ini masih mungkin. Artinya dalam arti bahwa bahkan ya bisa jadi ada nama lain di luar ini gitu. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Dalam arti bahwa semua spekulasi ini kan bisa berkembang sesuai dengan perkembangan dinamika yang ada di masyarakat gitu. Kenapa? Intinya kan semua arahnya mau menang. Nah untuk menang atau ya kemudian ada yang mau menang dan yang ikut memenangkan gitu kan. Nah tentu pertimbangan pertama tentu melihat ya faktor hal yang menjadi determinan soal dukungan. Dalam hal ini kan orang melihat pada elektabilitasnya. Tapi elektabilitas bukan merupakan segala-galanya gitu. Itu hanya satu faktor gitu kan. Juga perlu memperhatikan aspek ya kualitatifnya gitu. Dalam arti karena ketika cawapres itu diumumkan dan dia bersama dengan cawapresnya pasti juga akan naik gitu. Baik, oke. Sehingga disitu aspek kualifikasi itu penting gitu. Baik, oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.